Makin sengit, Marzuki Ali mulai iris tipis-tipis bobrok Partai Demokrat Ditulis oleh very badly di seward.com Halo Assalamualaikum, berjumpa dengan Samara di channel TV Jurnal Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah kata yang tepat untuk menggambarkan Partai Demokrat saat ini Bagaimana tidak, jika Partai Demokrat di Amerika sedang berjaya, yakni kadernya Joe Biden berhasil terpilih jadi presiden Sementara Partai Demokrat di tanah air sudah di ujung tanduk Partai itu nyaris saja gorem di pemilu 2019 lalu Perolehan suaranya hanya mampu bertengger di posisi ketujuh dari sembilan parpal yang lolos ke Senayan Padahal 10 tahun sebelumnya, yakni pada pemilu 2009, Partai ini berada di posisi pertama atau menjadi Partai Pemenang Pemilu Itu juga karena olah kadernya sendiri sih, yang sudah dikasih kepercayaan untuk menjabat malah korupsi gila-gilaan Seperti yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum, Angelina Sondak, Jero Wajik, Sultan Batogana, Andi Malerangeng, dan lain-lain Termasuk juga olah Roy Suryasi, pakar telematika pemerhati film yang ditunjuk jadi menteri oleh SBY Malah menggondol barang milik Kemenpora Nah dengan kondisi seperti itu, sekarang masalah yang dihadapi oleh Partai Demokrat bertambah lagi Yakni ketua umumnya AHY diterpahi suku Deta Beberapa kader tidak puas dengan gaya kepemimpinan putra sulung SBY itu Sehingga mereka mewacanakan digelarnya Kongres Luar Biasa atau KLB Bahkan SBY pun harus turun gunung untuk menyelesaikan masalah itu Yang hingga kini belum selesai juga Teranyar, buntut dari itu semua Partai Demokrat memecat tujuh kadernya Yang diduga terlibat dalam mendongkel AHY tersebut Mereka yang dipecat itu adalah Darmizal, Yusudarso, Tri Yulianto, Joni Alem Marbun, Syofwati Lahmohsaib, dan Ahmad Yahya Termasuk juga Marzuki Ali turut diberhentikan secara tidak terhormat Nah, sebagaimana kita tahu bahwa si Marzuki ini bukan orang sembarangan di Partai Demokrat Ia pernah menjabat sebagai sekjen pada 2005-2010 di Partai Besutan SBY itu Selain itu, ia juga pernah menjadi ketua DPR periode 2009-2014 Artinya apa? Ia memiliki rekam jejak yang baik di bidang politik Dan tidak sulit baginya untuk kembali berlaga di kancah politik nasional Di samping itu, karena Marzuki ini bukan orang baru di Partai Demokrat Bahkan sejak 16 tahun lalu, ia sudah menjabat sebagai sekjen di partai itu Tentu dapurnya ia paham banget Nah, paska terlibat konflik dengan AHY inilah Ia mulai mengiris tipis-tipis bobrok mantan partainya tersebut Berikut beberapa kebusukan Partai Demokrat Yang dibongkar oleh Marzuki Ali ke publik Pertama, ada pemalakan yang dilakukan oleh oknum DPP Partai Demokrat Dan yang dipalak itu adalah kader yang ikut pilkada Saya tahu semua kok kelakuan di dalam itu Berapa banyak orang-orang kita dipalakin Udahlah, saya tahu kok Yang dipalakin orang-orang saya, pendukung saya Mau jadi kepala daerah dimintai Orang-orang saya kan hebat-hebat Ujar Marzuki dalam wawancarnya dengan Akbar Faisal Seperti yang diunggah di akun Youtube Akbar Faisal Ancensor Termasuk juga loyalisnya yang dapat kursi Dimintai oleh DPP Partai Demokrat Satu kursi dihitung 500 juta rupiah Besar juga ya Kedua, sebut SBY dan AHY Pecat kader senior Partai Demokrat Demi untuk melanggengkan dinasti politik SBY dan AHY melakukan pemecatan kader senior Untuk memuluskan langkah dinasti dan oligarki mereka di Partai Demokrat Ungkap Marzuki tanpa tedeng aling-aling pada 26 Februari Gak salah juga sih apa yang disampaikan oleh mantan wakil rakyat itu Coba perhatikan Bapaknya jadi ketua majelis tinggi Partai Demokrat Anaknya yang pertama jadi ketua umum Sedangkan anaknya yang kedua jadi wakil ketua umum Untung cucunya Almira masih berusia 12 tahun Kalau sudah dewasa bisa saja ditunjuk jadi sekjen Partai Demokrat Tidak hanya sekali ini saja SBY memainkan perannya terkait dinasti politik itu Dulu iparnya Hadi Utomo pernah ditunjuk jadi ketua umum Partai Demokrat Dan iparnya yang lain Pramono Edy diangkatnya menjadi ketua badan pembinaan organisasi Keanggotaan dan kaderisasi Partai Demokrat Jadi kalau masih ada juga yang menyangkal SBY tidak menjadikan Partai Demokrat sebagai partai keluarga Silahkan saja gak ada yang melarang Karena fakta yang sesungguhnya tidak akan mungkin bisa disembunyikan Ketiga kendali Partai Demokrat berada di tangan SBY Bukan AHY Meskipun yang jadi ketua umumnya adalah AHY Lah semua kendali SBY Loh pidato AHY soal kudeta kemarin aja itu dibikin SBY kok Gak usah kita bohong-bohongi Semua yang di dalam tahu kok itu pidato SBY yang nulis Sudahlah sebenarnya semua itu masih SBY Cuma figurnya AHY Tutur Marzuki lagi Dan ini bukan yang terakhir loh yang akan diungkapkan ke publik Pak Marzuki juga sudah berjanji akan membongkar apa saja kebohongan-kebohongan Yang telah dilakukan oleh SBY selama ini Partai ini kan partai terbuka Siapa saja bisa masuk Tapi Pak SBY menjadikan ini partai dinasti Jelas kok kalau lihat janjinya Disitulah saya bilang rezim ini rezim pembohong Nanti saya buka satu-satu pembohongannya SBY itu Ujar Marzuki Ali menyebar ancaman kepada jenderal bapak tersebut pada 26 Februari Sepertinya bakal seru juga nih kalau bomrok SBY satu persatu dibongkar ke publik Jereng-jereng Hajar terus Pak Marzuki Partai Demokrat memang agak aneh sih belakangan ini Para senior dan dewan pendiri kok malah dipecat Sementara anak ingusan dan bau kencur malah diangkat jadi ketua umum Intinya pendiri partai dipecat pendatang Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Namanya Demokrat, tapi beda pendapat dipecat Hati-hati, hianat Ditulis oleh Jaya Surbakti di SeaWorld.com Hai, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Satu langkah panik dan ceroboh telah dijalankan oleh Partai Demokrat Mereka memecat sejumlah kadar yang dianggap terlibat Dalam gerakan pengambil alian kepemimpinan partai Atau yang sebelumnya disebut AHY sebagai kudeta 6 kadar diberhentikan dengan tidak hormat Yaitu Darmizal, Yusudarso, Tri Yulianto, Johnny Allen Marbun, Shofwati Lahmohzaib, dan Ahmad Yahya Dewan kehormatan Partai Demokrat menyatakan bahwa 6 kadar itu terbukti mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba Melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan kepada kader dan pengurus partai Kemudian mereka divonis bersalah menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah Dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat Di tingkat pusat dan daerah Bahwa Partai Demokrat dinilai gagal Dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres 5 2020 Harus diturunkan melalui Kongres luar biasa secara ilegal Selain itu, Dewan Pimpinan Pusat DPP juga memberikan sanksi pemberhentian Dengan tidak hormat sebagai anggota partai kepada Marzuki Ali Dia disebut terbukti melakukan pelanggaran etika dan melakukan tingkah laku buruk Dengan tindakan dan ucapannya Marzuki dinilai telah menyatakan secara terbuka tentang kebencian dan permusuhan Kepada Partai Demokrat di media masa Agar diketahui publik secara luas Tindakan Marzuki dianggap telah mengganggu kehormatan dan integritas Serta kewibawaan Partai Demokrat Saya sebut ini langkah panik karena kuat sekali kesan begitu takutnya mereka Partai benar-benar akan diambil alih dan AHI sebagai ketua umum akan dilangsarkan Sampai-sampai mereka melupakan permintaan klarifikasi kepada pihak yang dituduh bersalah Dan mengabaikan Azaz Praduka tak bersalah yang selama ini selalu mereka dengung-dengungkan Saya melihat alasan yang mereka berikan sebagai pembenaran dalam memecat Tidak konkret Besar sekali celah di sana yang bisa membuktikan itu sebagai penilaian subjektif saja Hanya menilai dari satu pihak yaitu pihak yang panik Tuduhan yang panjang dan akhirnya menyatakan tujuh kader itu ingin melangsungkan KLB ilegal Sungguh tidak relevan Bukankah pengajuan KLB adalah hak setiap kader yang punya hak suara? Tidak ada KLB ilegal Karena KLB hanya bisa dijalankan setelah memenuhi syarat yang sudah diatur dalam ADART Partai Apalagi mereka menuduh tujuh orang ini menyerang Partai Demokrat Padahal Partai Demokrat lebih dulu yang menyeret nama-nama mereka ke media Ini akan berpotensi celah hukum untuk dimajukan ke pengadilan Entah kenapa Partai Demokrat sampai sepanik ini Padahal mereka mengaku sudah menerima ikrar setia dari seluruh DPD atas kepemimpinan AHY Atau jangan-jangan ikrar itu terjadi karena keterpaksaan saja Saya juga bilang keputusan yang mereka ambil ini ceroboh Karena Partai Demokrat sudah masuk ke dalam perangkap kader-kader yang dipecatnya ini Kader ini justru menunggu momen seperti ini Kalau kita melihat dengan kepala dingin Apa yang selalu dijadikan pernyataan oleh ketujuh orang ini di media Merupakan provokasi agar Partai Demokrat mengambil langkah ini Pemecatan dan umpan dimakan Partai pun memecat Posisi mereka cukup kuat Karena semua item yang dituduhkan bisa dipandang hanya sebagai perbedaan pendapat saja Dalam berdemokrasi Maka salah sekali kalau langsung disangsi pemecatan Itu namanya khianat pada demokrasi itu sendiri Apa untungnya status pemecatan bagi kader bertujuh Mereka akan lebih leluasa menuntut hak hukum mereka setelah ini Sebelumnya mereka terlebih Marzuki Ali sudah mengancam Akan memeja hijaukan AHY dan Partai Demokrat Karena merasa nama baiknya dilacehkan Ia akan tempuh jalur hukum Sambil saya pelajari pasal apa yang mereka langgar dari sisi KUHP-nya Kata Marzuki saat itu kepada CNN Indonesia.com Kabis 4 Februari Apalagi dengan kejadian begini Rasa bersalah untuk maju ke persidangan Karena melawan partainya sendiri hilang sudah Maka akan kita lihat nanti Apakah ada drama perseteruan lagi seperti Fahri Hamzah dan PKS dulu Yang akhirnya dimenangkan Fahri PKS kalah dan harus membayar 30 miliar waktu itu Berjalan waktu, elektabilitas PKS perosot Fahri malah mendirikan partai baru Maka kejadian serupa dapat terjadi bagi Partai Demokrat Saya rasa sikap Partai Demokrat ini bukanlah seperti sikap mereka pada tempo dulu Kita masih ingat dulu PKS menjadi duri dalam daging pemerintahan koalisi SBY Mereka masuk dalam koalisi, diberi jatah menteri Tapi sikapnya selalu membangkang dan berseberangan dengan pemerintahan SBY Tapi SBY tidak pernah memberikan sanksi kepada PKS Tidak juga mengeluarkannya dari koalisi Lalu, kalau sekarang ada kader berbeda pendapat Tapi langsung dipecat Apakah itu tandanya Partai Demokrat harus merubah nama partainya? Jangan yang ada demokrat-demokratnya gitu Biar tidak terkesan khianat pada demokrasi itu sendiri Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Semara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax